Hai semuanya, selamat datang di channel BlackBee. Di video kali ini, aku akan menceritakan pengalamanku bertahan hidup 100 hari di Minecraft. Mulai dari tawuran dengan villager, mencari Aishan The Breeze, melawan Ender Dragon, dan membuat base untuk tempat tinggalku. Bagaimanakah ceritanya? Ikuti petualanganku. So, mari kita mulai. Di hari pertama, aku mulai dengan mengumpulkan beberapa barang seperti kayu, daging, bulu domba untuk kasur. Hari pun sudah malam. Untungnya, aku dapat cukup bulu domba untuk membuat kasur. Dan aku pun tidur. Aku menambang beberapa arang dan memasak daging yang ku dapat. Di dekat situ, aku melihat tempat yang sangat bagus dan indah. Lalu, aku menjadikan sebagai besku. Aku juga menemukan pohon cemara dan memotong kayunya. Aku mencari biji agar bisa ditanam. Karena kita butuh makanan untuk bertahan hidup. Aku juga berjumpa sweetberries. Halo, sweetberries. Lalu, aku mencangkul tanah dan menanamnya. Oh iya, sweetberriesnya juga. Hari-hari selanjutnya, aku habiskan untuk menambang. Aku menemukan zombie spawner. Aku dapat sedel, biji semangka, dan barang lainnya. Kemudian lanjut menelusuri goa. Untuk menambang beberapa ur. Di situ, aku menemukan ravine. Aku menelusurinya dan mendapatkan lumayan ur. Aku terus menambang dan menambang. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu. Aku berhasil menemukan beberapa diamond pertamaku. Yeay! Hari ke-9, aku menanam biji semangka yang kutemukan di chest. Aku menanam tebu untuk nantinya membuat buku jika perlu. Lalu, aku membakar ur-ur hasil menambang. Hari selanjutnya, aku mengumpulkan banyak pohon cemara dan juga stone. Karena aku ingin membuat rumah kecil untuk berlindung. Ya, sudah waktunya untuk membuat rumah. Akhirnya, rumahku selesai. Dan aku pun memutuskan untuk tidur. Aku melihat ada pedagang keliling. Langsung aku todong dan mengambil talinya. Kemudian, aku mengambil sedel dan mencari kuda. Akhirnya, ketemu juga. Let's go, my friend! Di hari selanjutnya, aku memakai baju ironku. Karena aku ingin mengelilingi dunia. Aku juga memanen beberapa gandum untuk persediaan makanan saat berjalan-jalan. So, mari berangkat! Di situ, aku menemukan pedesaan di atas tebing. Dan barangnya ternyata nggak ada yang bagus. Aku hanya mencuri kentang, wortel, dan beetroot untuk ditanam di rumahku. Ternyata di jalan aku kena hujan. Malah lupa bawa jas hujan lagi. Aku bertemu dengan pedesaan cemara. Di situ, aku mencuri diamond dan barang-barang bagus lainnya. Setelah mencuri, aku pun lanjut perjalanan. Karena kudaku capek, aku pun memboncengnya menggunakan perahu. Aku mampir di pedesaan yang cukup besar. Karena di rumah nggak ada pohon kayak gini, aku mengambil bibit pohon itu untuk ditanam di rumahku. Di deket situ, ternyata ada villager outpost. Aku langsung melawan kapten villager, dan peperangan pun terjadi. Dengan segala persiapan yang kupunya, kulawan semua villager-villager ini. Aku juga dibantu oleh iron golem. Thanks bro! Peperangan raid pun berakhir. Yay! Lalu aku lanjut untuk perjalanan. Aku bertemu dengan desert temple. Aku dapat lumayan barang-barang bagus. Dan lanjut perjalanan, Aku melihat ada keledai. Karena barangku sangat penuh, aku memutuskan untuk menaiki keledai. Karena bisa dipasang chest. Lalu ku pindahkan barang-barangku dan meninggalkan kudaku. Di tengah jalan, aku melihat pohon dark oak. Langsung aku tebang dan mengambil bibitnya. Lalu aku balik pulang ke rumahku. Hingga malam hari, akhirnya aku sampai di rumahku tercinta. Dan memutuskan untuk tidur. Aku pun memindahkan barang-barang hasil curianku. Wah, banyak juga ya. Lalu aku menanam bibit-bibit pohon yang ku dapat saat mengelilingi dunia. Hari ke-25, aku mengumpulkan banyak kayu owak dan sedikit pasir. Karena aku ingin membuat kebun kecil-kecilan. Di hari selanjutnya, aku siap untuk membuat kebun. Let's go! Akhirnya aku punya kebun sendiri. Jadi aku gak mungkin kelaparan lagi. Aku pergi ke goa untuk mencari obsidian. Tentunya untuk membuat portal. Aku juga cari gravel. Eh, kok gravel? Maksudnya Flynn. Dan memotong beberapa kayu cemar. Aku pun memulai membangun portal netherku. Akhirnya selesai juga. Lalu aku mengaktifkan portalku. Tapi aku tidak masuk ke portal karena sudah malam. Aku memutuskan untuk tidur. Aku membuat baju diamond dan menggunakan full set baju diamond. Lalu aku siap untuk masuk ke portal nether untuk mencari nether fortress. Aku pun dihadang babi nether. Lalu aku berjalan-jalan dan di dekat situ ternyata ada bastion. Aku lalu menjarahnya dengan hati-hati. Dan mengambil barang-barang yang ada di chest. Aku juga mengambil netherworld dan soul sand. Tentu aja aku mendapat gangguan dari piglin. Disitu aku melihat ada double chest. Ya, tapi aku gak dapet pick stepnya. Oh iya, sempet terjadi tawaran solo versus squad. Lalu aku lanjut jelajah dan aku menemukan chest. Isinya lumayan bagus-bagus. Dan akhirnya aku dapat pick step. Yuhu. Aku kemudian melanjutkan misiku untuk mencari nether fortress. Aku terus berjalan dan berjalan. Akhirnya doaku terkabulkan. Aku menemukan fortress dengan segala persiapanku. Aku pun mulai naik ke atas dan langsung tawaran dengan bless. Agar bisa dapat bless rod. Lalu aku menjelajah fortress dan mencuri barang di dalam chest. Setelah mendapatkan barang yang cukup, aku pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Dan pergi untuk pulang ke rumah. Ternyata di rumah udah malam. Dan aku pun tidur. Seperti biasa, aku memindahkan barang-barangku. Merapikan bajuku. Lalu aku membuat kotak musik dan memutar lagu pick step. Hari 4-2. Aku memanen tebu. Lalu ku crafting menjadi buku. Dan aku juga membuat enchant book. Oh iya, book self juga. Hari selanjutnya aku merapikan tanah dan membentuk pulau. Lalu disitu aku membuat tempat untuk enchant alat-alat dan armorku. Akhirnya jadi juga. Dan aku mencoba untuk enchant pick X-ku dan juga buku. Lalu aku membuat lubang ke bawah sebagai tempat miningku. Dan ternyata tembus ke goa. Disitu juga ternyata ada skeleton spawner. Aku pun membersihkan skeleton spawner itu dan membuat XP farm sederhana. Dan hasilnya lumayan banget. Lalu aku kembali mengenchant. Dan disitu aku dapat fortune 2 di pick X ironku. Kemudian aku pergi ke goa untuk menambang lagi. Mencari arang, besi, emas dan juga lapis lazuli. Aku pun menggali ke bawah untuk mencari diamond. Hingga hampir ke bedrock. Aku mulai street mining gali ke depan. Dan akhirnya menemukan diamond. Lalu ku tambang menggunakan pick X-ku yang sudah di enchant fortune. Aku mendapatkan lumayan diamond. Lalu aku dapat diamond selanjutnya. Diamond lagi. Gali lagi. Diamond. Diamond. Diamond lagi. Diamond selanjutnya. Dan karena aku capek mining. Aku memutuskan untuk naik ke atas dan memasak ore-ore yang ku dapat. Aku kemudian enchant pick X diamondku dengan fortune. Aku membuat pedang dan kapak diamond. Lalu mengenchantnya. Mengumpulkan XP. Dan aku enchant bow dengan flame. Hari selanjutnya aku mengumpulkan beberapa kayu dark owak dan spruce. Karena aku ingin membuat kandang untuk domba dan sapi. Untuk mengumpulkan wool dan juga kulit. So, ayo kita buat. Kandangku selesai juga. Tapi masih kosong. Kemudian lanjut mencari domba dan sapi. Kemudian memasukkannya ke kandang dan memberinya makan. Hari ke-6-2. Aku hanya mengumpulkan kayu-kayu. Malamnya aku tawuran dengan monster-monster. Lalu disitu aku melihat zombie villager. Aku mempunyai ide dan mengurungnya di bawah rumahku. Karena zombie-zombie ini akan ku sembuhkan agar menjadi villager. Lalu aku membuat tempat meracik ramuan. Dan aku membuat ramuan untuk menyembuhkan zombie itu. Apel emas juga. Lalu ku sembuhkan dan entah gimana satu zombie mencoba melarikan diri. Aku langsung memancingnya ke kandangku. Akhirnya zombiku menjadi villager. Aku pun memutuskan untuk tidur. Keesokannya aku mencari batu yang banyak. Lalu aku merapikan tanah. Dan mulai membangun tembok menggunakan batu. Aku mengumpulkan kayu yang banyak. Karena di tempat ini aku akan membuat tempat tinggal untuk villager-villager itu. Aku cuma membuat rumah-rumah kecil saja. Aku juga buat tempat untuk villager-breeder. Aku menanam tanaman dan juga menaruh kasur di dalamnya. Lalu misiku adalah memindahkan villager itu. Aku membawanya menggunakan perahu. Karena gak bisa lewat. Aku membuatkan jalan sementara dan bisa memindahkannya dengan gampang. Dan juga memindahkan villager yang lagi satu. Aku pindahkan ke dalam villager-breederku. Disitu aku beri mereka kentang. Dan akhirnya lahir villager baru. Aku juga memindahkan villager yang ada di kandangku. Jangan lupa taruh penerangan. Takut ada zombie yang mengganggu. Eh kok malah aku yang diganggu sama phantom. Aku pun memutuskan menginap di desa villager itu. Ternyata villagernya lancar banget. Hewan-hewanku juga harus lancar. Ku ambil ikan dan coba untuk menjinakannya. Kemudian aku membuatkan lectern dan ku taruh di village itu. Karena aku ingin mencari buku mending dari librarian itu. Setelah terus mencari-cari. Aku pun mendapatkan mending. Tapi harganya mahal banget. Karena mahal, aku punya ide untuk membuat tempat gitu. Karena aku akan mengubah villager itu. Agar menjadi zombie villager. Dan mendapatkan diskon. Ku masukkan villagernya. Dan juga zombinya. Dan boom. Lalu ku sembuhkan zombinya. Dan boom. Murah bre. Balik lagi ya ke rumahmu. Aku pun membeli mending. Hanya 2 buku saja yang bisa ku beli. Lalu ku pasang di pickaxe dan pedangku. Hari 71. Aku kembali untuk trading. Disini entah kenapa harganya sangat murah banget. Yaudah aku beli banyak mending dan juga buku lainnya. Lalu aku enchant armor-armor diamondku. Dan ku pasangkan mending. Oh iya. Jangan lupa untuk memberi makan domba. Karena gabut. Aku berjalan-jalan menghilangkan penat. Aku bertemu portal yang rusak. Dan juga village. Ternyata village itu udah pernah aku curi. Aku hanya mengambil kasur-kasurnya. Dan juga pumpkin. Lalu aku pulang dan tidur. Aku membuat block of iron. Dan aku mengidupkan iron golem. Untuk menjaga villager-villagerku. Kemudian aku cukur domba-dombaku agar mendapatkan wool. Keesokan harinya. Aku buat kasur dengan jumlah yang banyak. Lalu aku pakai armor-ku. Dan juga mengambil gold-ku. Yak. Kita bakal ke nether. Dengan misi mencari esen debris. Dan transaksi dengan piglin. Sesampainya di nether. Aku menggali ke bawah. Dan menaruh kasur. Sayangnya gak dapet. Emang susah sih. Tapi aku tidak menyerah. Terus kugali dan gali. Hasilnya zonk. Hingga akhirnya. Aku dipertemukan dengan esen debrisku yang pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Dan seterusnya. Hingga dapat lumayan. Aku pun keluar dari tempat itu. Dan mencari piglin untuk kuajak barter. Aku dapat banyak barang-barang. Dan cuman dapat 10 enderpearl. Lalu aku balik ke rumah. Dan membakar esen debrisku. Membuat smiting table. Crafting menjadi netherite. Dan. Aku upgrade armorku. Menjadi netherite armor. Serta pedang dan pickaxe-ku. Oh my god. Bener-bener keren banget. Lalu ku taruh armorku. Aku membuat ender-e. Membuat ender chest. Lalu memakai armorku. Dan menyiapkan semua barang. Karena di hari ini aku akan menjalani misi. Untuk mencari end portal. Dan membunuh ender dragon. Langsung ku pasang ender-e. Dan mengikuti arahnya. Mengorbankan satu ender-e. Dan ender-e itu berhenti di bawah village. Aku gali ke bawah dan berhasil menemukannya. Lalu berkeliling dan menemukan chest yang berisi diamond. Kemudian aku sempat menemukan perpustakaan. Yang berisi buku yang sangat OP. Terus mencari dan mencari. Aku pun bertemu dengan portalnya. Aku berharap bisa mengalahkan ender dragon. Dan balik dengan selamat. Ku pasang ender-e nya. Dan. Let's go. Tiba juga di tempat ini. Dengan cepat. Aku naik ke atas. Dan menghancurkan end kristalnya. Setelah semuanya hancur. Aku mulai memukul naga itu. Sampai mampus. Aku sempat memanahnya. Dan lanjut memukulnya. Hingga tak bernyawa. Hujan XP pun tiba. Seger. Oh iya. Aku juga mencuri telur naga. Misi selanjutnya. Adalah pergi ke portal kecil. Dan mencari end city. Disitu. Aku membunuh sulker. Dan mendapatkan barang bagus di chest. Lalu. Aku pergi ke kapalnya. Dan mencuri semuanya. Tentunya eliter aku. Oh iya. Kepala naganya juga. Keren. Kemudian. Aku pun balik ke tempat portal. Dan pulang. Minecraft pun. Tamat. Aku keluar dari stronghold. Dan naik ke atas. Lalu pergi balik ke rumah tercinta. Merapikan armorku. Menaruh barang-barang. Dan tidur. Hari ke delapan-delapan. Aku memasangkan mending pada eliter aku. Ku taruh di atas kasurku sebagai pajangan. Aku merapikan tanah dan mulai membangun sebuah monumen. Aku pun menaruh telur naga sebagai tugu. Karena telah mengalahkan ender dragon. Keesokannya aku ingin membangun lagi. Disitu aku hanya membangun kandang kecil-kecilan untuk kudaku nanti. Aku pun mencari kudanya dan mendapatkan dua kuda. Aku langsung membawanya ke kandang kuda yang sudah kubuat. Aku juga memindahkan keledaiku. Mudah-mudahan mereka senang. Hari-hari selanjutnya aku akan merapikan desaku. Agar lebih bagus. Aku menggali tanah sebagai jalan nantinya. Aku mulai membuat jalan menggunakan batu-batu. Aku juga merapikan jalanan di desa villager. Agar lebih indah dan rapi. Hari seratus. Akhirnya aku selesai merapikan desaku. Menambahkan pagar-pagar. Pepohonan. Lampu. Begitu juga di desa village. Aku rasa semua cukup bagus dan indah. Jadi begitu perjalananku bertahan hidup seratus hari di Minecraft. Terima kasih telah mengikuti dan mendengarkan cerita petualanganku. Mungkin videonya berakhir sampai disini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!